Intro Setelah kompak menjalani sidang pertama perceraian yang berlangsung hari Senin kemarin Oki Agustina dan Gunawan sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya yang sudah berjalan selama 10 tahun itu Keduanya sepakat bercerai secara baik-baik tanpa mempedulikan gunjang ganjing yang terjadi seperti gosip mengenai dugaan perselingkuhan yang dilakukan Gunawan Oki dan Gunawan bahkan pamer kemesraan Mereka berdiri berdampingan menghadapi para awak media yang telah menunggu di depan pengadilan Namun benarkah meski terlihat baik-baik saja Oki Agustina diam-diam menyimpan kekecewaan besar pada Gunawan Kesepakatan terakhir adalah kita terpisah secara baik-baik untuk anak-anak yaudah seperti itu Jadi memang ini ada kesepakatan kita terpisah Kita juga tak mau ada yang menyalahkan satu sama lain Jadi pentingnya kita gak mau lah Kita saling menyalahkan ribut-ribut tuh gak penting sih sebenarnya Jadi yaudah kita sekarang Sampai itu baik Sebenarnya sih gak ada yang alat ya Jika ngobrol Hati-hati Seperti apa kedepannya Dua masa depan anak-anak aja sih Berkaitan Alasuh gimana nih dalam isi gugatan? Alasuh ikut bersama Setelah pagi Benar ada orang ketiga dalam Tidak benar Dan jawabnya ini Tidak apa? Kalau walang Saya gak bisa sepan benar atau tidak Karena saya tidak tahu Kalau dari pihak Gunawan bilang tidak Ya itu gak cekap Dia yang dijawab Tapi kalau saya sempurna dia Yaudah gak usah ngomong-ngomong ketiga Atau gak usah ngomong siapa Yaudah enggak usah kita berdua aja Di balik kebersamaan itu Oki Agustina membeberkan Beberapa fakta mengejutkan Di antaranya Soal pengakuan Gunawan Yang menyebut Jika kisru rumah tangganya Sudah berlangsung dua tahun lalu Oki membantah keras pengakuan Gunawan itu Ia menerangkan Jika dua tahun lalu Malah sedang romantis-romantisnya Bahkan ada rencana Untuk menambah momongan Kondisi Gunawan sendiri Kini sedang berada di tebing jurang Namanya tercoreng oleh dugaan perselingkuhan Karirnya juga kandas Karena dipecat klub sepak bolanya Benarkah Gunawan diterpah Beribu-ribu penyesalan? Kalau dua tahun lalu Ya harusnya dia dua tahun lalu lah Ya itu sebebas sih Biar berpendapat apapun Cuma pada kenyataannya adalah Dia mencerahkan saya Itu satu bulan yang lalu Jadi ya itu terserah Dia mau bicara apapun Saya juga masih ada bukti catnya semua Keinginan dia bercerai Di satu bulan lalu Yang tanpa di kondisi kita baik-baik aja Ya itu kalau itu sebebas Hanya berkenaan Kalau dibilang gak nyaman Dua tahun lalu Mohon maaf Dua tahun lalu Kita ada program Mau bikin anak lagi Mau punya siambung Adik di Miro Mau ngasih adik buat Miro Kalau gak nyaman kok Yang saya disuruh ke Bali Aneh sih sebenarnya Tapi yaudah itu kan haknya Untuk menbicara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton